Terus, ini masih nomor satu informasimu, yang bagian C, profil belajar Pancasila. Enam dimensi profil belajar Pancasila saling berkaitan. Ini, materi, pedagogi, kegiatan projek, dan asesmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Kalau kemarin kita sudah sering membahas tentang modul ajar, contoh-contohnya dan juga prakteknya, namun yang perlu teman-teman ketahui, bahwasannya kita harus memahami, yaitu konsep dan komponen modul ajar sebagai guru. Untuk kurikulum baru, ini sangat penting, teman-teman. Memahami konsep dan komponen modul ajar. Kenapa? Karena ini adalah dasar dari pengetahuan kita untuk guru. Jadi, gini, teman-teman. Seseorang itu dibekali tidak sama ilmunya. Ada yang memang guru itu pandai dalam praktek pembelajaran, tapi dalam hal perangkat ajar, dia harus kurang, harus dibantu supaya bisa jadi. Namun ada juga yang dalam pemerangkat ajar itu bagus, dia sangat memahami, dan ketika membuat modul ajar yang terbaik, dia selalu bisa, tapi dalam prakteknya itu kurang. Nah, lalu yang imbang itu apa? Yang seimbang itu ya bisa dua-duanya. Nah, maka kalau ada teman-teman kita yang memang kekurangan dalam memahami modul ajar dan perlu kita bantu, itu tidak ada masalah. Kita sering membantu ya. Saling memberikan stimulus, Terus, saling memberi wawasan dan juga ilmu. Yang pinter memberi pengalaman, yang memberikan pengalaman secara praktek, yang pandai dalam perangkat ajar, memberikan perangkat ajar. Nah, ketika seorang guru harus dibantukan oleh perangkat ajar ini ya, setidaknya itu kan seorang guru harus memahami. Nah, ini adalah konsep dan komponen modul ajar yang harus dipahami. Jadi, langsung aja kita pahami teman-teman, agar kita memang benar-benar paham komponen-komponennya. Nah, itu konsep modul ajar ya, teman-teman. Ya, kita dari pengertiannya dulu ya. Modul ajar adalah sejumlah alat, sarana, media, atau metode, petunjuk, dan pedoman yang dirancang secara sistematis dan menarik. Ini secara arti. Ya, terus modul ajar merupakan implementasi dari alur tujuan pembelajaran, yaitu ATP, pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dengan profil belajar Kancasila sebagai sasaran. Nah, ini ya. Terus, modul ajar disusun sesuai dengan fase atau tahap perkembangan peserta didik dengan mempertimbangkan apa yang akan dipelajari dengan tujuan pembelajaran dan berbasis perkembangan jangka panjang. Ya, terus, komponen modul ajar bisa ditambahkan sesuai dengan mata pelajaran dan kebutuhan. Ya, terus ini... Kita zoom ya, teman-teman. Ini adalah tahapan dari modul ajar. Nah, ini komponen modul ajar yang pertama yang seperti biasa contoh-contoh yang kita lihat, yaitu identitas sekolah, kompetensi awal. Ya, kompetensi awal, terus profil belajar Kancasila, sarana dan prasarana, target peserta didik. Saya zoom lagi biar lebih jelas. Terus, komponen, tadi komponen umum. Terus, setelah komponen umum, komponen inti, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan komatik, persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, refleksi peserta didik dan guru. Ini komponen inti, terus setelah itu baru lampiran, lampiran kerja peserta didik, bahan bacaan guru peserta didik, glosarium, datar pusaka. Nah, tiga komponen ini ya, umum, inti, dan lampiran. Tiga ini, asalkan ketiga-tiganya ini ada, dan semuanya ini mewakili apa yang ada di sini semua, berarti itu sudah benar. Ya, memang harus disesuaikan dengan keadaan sekolah. Nah, ini penerangannya teman-teman. Untuk informasi umum ya, yang nomor satu, identitas modul nama penyusun ini, ya, intul dari tahun disusunnya modul lajar ya. Terus, jenjang sekolah, kelas, alokasi waktu, terus, ini yang A, identitas modul, terus yang B, kompetensi awalnya. Kompetensi awal adalah pengetahuan dan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tertentu. Kompetensi awal merupakan kurang seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Terus, C, profil belajar Pancasila ya, untuk informasi umum, bagian C, merupakan tujuan akhir dari suatu kegiatan pembelajaran yang berkaitan arat dengan pembentukan karakter peserta didi. Profil belajar Pancasila ya, dapat terjemahin dalam konteks atau metode pembelajaran. Di dalam modul pembelajaran, profil belajar Pancasila tidak perlu mencantumkan seluruhnya, namun dapat memilih profil belajar Pancasila sesuai dengan kegiatan pembelajaran dalam modul ajar. Nah, jadi profil belajar Pancasila itu ada banyak. Terus, kita mengambil beberapa bagian ya, misalnya kreatif, terus apa. Pokoknya yang sesuai dengan tema pembelajaran kita. Terus, ini masih nomor satu informasi umum, yang bagian C, profil belajar Pancasila. 6 dimensi profil belajar Pancasila saling berkaitan ya. Ini, materi ya, pedagogi, kegiatan proyek, dan asesmen. Ini itu sarana dan prasarana ya. Ini merupakan fasilitas bahan yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan pembelajaran. Terus, komponen modul ajar yang target peserta didi ya. Ya, yang seperti bahas-kita bahas, reguler, terifikal, dan lain-lain. Terus, metode pembelajaran ya. Ini sama dengan metode yang lain. K13 pun juga seperti ini. Nah, ini yang kedua nih ya. Komponen inti. Itu yang nomor A, tujuan pembelajaran ya. Sudah jelas, tujuan pembelajaran menjadikan hal-hal penting pembelajaran yang harus bisa diuji dan dibagi bentuk asesmen sebagai bentuk dari ujub pemahaman. Terus, yang B, pemahaman bermakna. Pemahaman bermakna adalah informasi tentang manfaat yang akan beserta didi, polo-oles setelah mengikuti proses pembelajaran. Manfaat tersebut mestinya dapat beserta didi, terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ini maksud atau arti dari pemahaman bermakna. Kalau tadi maksud dari tujuan pembelajaran. Terus, C. Komponen inti yang C adalah pertanyaan pematik. Ya, pahami di sini maksudnya. Pertanyaan pematik dibuat oleh guru untuk menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir fitis dari peserta didi. Jadi, pertanyaan pematik memandu siswa untuk memperoleh pemahaman bermakna sesuai dengan tujuan pembelajaran. Ini maksudnya dari pertanyaan pematik. Terus, yang D, kegiatan pembelajaran. Ya, urutan kegiatan pembelajaran inti bentuk langkah-langkah kegiatan pembelajaran yang dituangkan secara konkret. Ini tidak jauh beda dengan RPP K13 kalau proses hanya saja untuk pembagiannya itu siswa lebih banyak aktif ketimbang gurunya. Bedanya seperti itu. Terus, komponen inti yang nomor E adalah asesmen. Ya, pahami maksudnya di sini. Asesmen digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Dan, kriteria pencapaian harus ditentukan dengan jelas sesuai dengan tujuan pembelajaran yang ditetapkan. Jenis asesmen, ya ini ada tiga ya. Ini penting untuk dipahami, diketahui oleh guru. Asesmen sebelum pembelajaran, diagnostik. Terus, asesmen selama proses pembelajaran, itu formatif. Terus, yang ketiga, asesmen pada akhir pembelajaran, yaitu sumatif. Tiga ini wajib dipahami oleh guru, ya. Jadi, asesmen itu apa? Ya, asesmen ini. Asesmen yang digunakan untuk mengukur capaian pembelajaran di akhir kegiatan. Kriteria harus ditentukan dengan jelas dengan tujuan pembelajaran ditetapkan. Nah, jenisnya ada tiga ini. Terus, lanjut ya. Yang E, asesmen. Tentu asesmen bisa dilakukan, ya. Sikap. Sikap mencontoh profil pelajar Pancasila. Ini bisa berupa observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan anekdot. Terus, yang kedua adalah performa, ya. Presentasi, drama, pameran, hasil karya, jurnal, dan sebagainya. Terus, yang tiga adalah tertulis, ya. Test objek, esai, pilihan ganda, isian, jawaban, benar dan salah. Seperti itu. Terus, yang F, pengayaan dan remedial, ya. Pahami maksudnya di sini, pengayaan adalah kegiatan pembelajaran yang diberikan pada peserta didik dengan capaian tinggi agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Nah, ya. Remedial diberikan kepada peserta didik yang membutuhkan bimbingan dan memahami materi atau pembelajaran mengulang. Saat merancang kegiatan pengayaan, perlu diperhatikan mengenai, contohnya, lembar belajar kegiatan yang berbeda dengan kelas. Tujuannya adalah mengoptimalkan. Jadi, mana yang belum sesuai target, dikejar targetnya supaya sama-sama bisa. Nah, ini baru yang komponen yang ketiga, yaitu lampiran. Yang A, lampiran kerja peserta didik. Nah, ya, A, lembar kerja peserta didik. Lembar kerja siswa ini ditunjukkan untuk peserta didik, ya. Bukan guru yang dapat diperbanyak sesuai dengan kebutuhan yang diberikan kepada peserta didik, termasuk peserta didik non-reguler. Kalau ada peserta didik yang non-reguler, berarti ini juga termasuk. Terus, yang B, bahan bacaan guru dan peserta didik. Maksudnya di sini, bahan bacaan guru dan peserta didik digunakan sebagai pematik sebelum kegiatan dimulai, untuk memperdalam pemahaman materi pada saat atau akhir kegiatan pembelajaran. Terus, yang C, glosarium. Maksudnya adalah, glosarium merupakan kumpulan istilah-istilah dalam suatu bidang secara alfabetikal yang dilengkapi dengan definisi dan arti. Glosarium diperlukan untuk kata atau istilah yang memerlukan penjelasan lebih mendalam. Jadi, di setiap modul ajar yang kita buat, kalau ada kata-kata yang memang sulit untuk mengerti, dipahami, nah, di sinilah kita akan jelaskan. Terus, yang terakhir ya, yaitu daftar pustaka. Daftar pustaka ya, pahami maksudnya? Daftar pustaka adalah sumber-sumber referensi yang digunakan untuk membuat modul ajar. Referensi yang dimaksud itu bisa berupa buku, majalah koran, internet, dan hal sumber atau yang lain-lain. Gitu, teman-teman. Nah, dari sampai di sini, mudah-mudahan kita memahami ya, dasar dan konsep. Sebenarnya kalau memahami ya, pasti bisa untuk membuatnya. Dan sesuai dengan apa yang kita bikin, sesuai dengan keadaan, kalau untuk menulis, sebenarnya tak harus untuk diketik. Kalau seorang guru itu sudah lanjut usia, tidak bisa menggunakan komputer, sebenarnya tetap bisa ditulis. Nah, sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.